Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Dwi Bonsai 83 hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana proses kita bisa membuat tanaman bonsai kita lebih menarik yang mana kita akan tanam di atas batu atau seperti kita ingin membuat bonsai penjing tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang bagaimana proses pembuatannya kemudian bagaimana nanti dengan hasilnya jangan lupa untuk dukung saya di channel Dwi Bonsai 83 ini agar saya lebih semangat dan bisa terus memberikan tips-tips tentang perawatan terhadap bonsai-bonsai dengan metode yang sederhana dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share oke Sahabat Bonsai hari ini saya ingin mengajak sahabat bonsai untuk berkreasi dan berinovasi terutama untuk tanaman bonsai seperti yang saya lakukan seperti kemarin juga sempat saya upload saya bisa melakukan inovasi terhadap tanaman bonsai dengan menanam mencoba menanam dan merawat di atas batu dan hari ini pun saya juga mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti kita membuat penjing untuk bonsai kita dan bagaimana metode-metode yang saya lakukan agar sampai bisa hidup kemudian bagaimana kita melakukan perawatannya karena di atas batu itu pasti media tanahnya itu sangat sedikit kemudian bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan media tanah atau pasir itu sangat sedikit oke sahabat bonsai sebelum kita masuk ke bagaimana kita melakukan metodonya saya ingin mengajak sahabat bonsai untuk melihat tanaman bonsai saya yang saya rawat di atas batu dan penjing bonsai yang sudah saya buat untuk secara perawatannya juga kemudian tanaman-tanaman bonsai apa saja yang ada dan saya miliki yang coba saya rawat di atas batu oke seperti kemarin sudah ada pohon cucur atap sekarang seperti ini pohon bonsai pohon sung dan disini sahabat bonsai saya tidak menggunakan kawat untuk menahan daripada akar agar dia bisa bertahan kemudian ada juga kimkit seperti ini sahabat bonsai bisa melihat ini penjing sekaligus saya mencoba dengan inovasi saya tapi saya tidak menggunakan kawat tapi dia bisa bertahan di batu alam ini jadi batu ini pun batu alam jadi batu yang saya ambil kalau orang sini masyarakat sini menyebutnya dengan batu tanah puru ya karena memang pertama tekstur daripada batunya ini memiliki tekstur yang sangat bagus seperti ini sahabat bonsai bisa melihat ini pohon beringin ini dari akar alhamdulillah sudah saya rawat kurang lebih sekitar 2 mingguan dan masih bisa bertahan kemudian ini penjing saya juga pohon jambu nasi-nasi pohon jambu nasi-nasi ini merupakan salah satu bonsai favorit saya untuk menjadi andalan saya nanti seandainya bonsai ini jadi saya banyak sekali koleksi untuk bonsai jambu nasi-nasi memang seandainya jadi nanti saya ingin coba berkreasi lagi terhadap bonsai jambu nasi-nasi karena kelebihannya daunnya yang memang sudah kecil nah sekarang saya ingin memberikan sedikit tips kepada sahabat bonsai bagaimana untuk melakukan penanaman atau sekaligus melakukan perawatan terhadap bonsai yang bisa kita jadikan penjing di atas batu tapi sebelumnya sahabat bonsai harus mempersiapkan saya sudah mempersiapkan satu batu ya batu alam memang sengaja untuk persiapan saya untuk melakukan tutorial ini seperti ini seperti ini kemudian pesawat bonsai pun harus mempersiapkan sedikit tanah ini adalah tanah liat agar dia bisa menempel nanti ketika kita tanam di batu jadi tanpa perlu kita menggunakan kawat maka otomatis akar tersebut akan bertahan di permukaan batu tersebut kemudian sahabat bonsai juga harus mempersiapkan tanah ya tanah yang langsung dari alam terutama dari hutan yang lembat kemudian tanahnya ini di daerah yang agak sedikit lembab nah seperti ini kenapa kita perlu menggunakan tanah dari alam dari hutan seperti ini dia seperti tanah bakar tanah yang dibakar tapi dia berbeda karena fungsinya setelah kita letakkan nanti fungsinya adalah untuk humus dari tanaman kita yang kita tanam di atas batu atau kita memakan penjing di atas batu nanti ya untuk bonsai bonsai kita oke sahabat bonsai mungkin dari saya seperti itu untuk tahapan pertama ya kemudian nanti di video berikutnya saya saya akan saya akan memberikan langsung prakteknya bagaimana saya melakukan penanaman serta perawatan bonsai untuk penjing atau bonsai yang kita tanam di atas batu mungkin sekian dulu dari saya sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya tetap dukung saya di channel DewiBonsai83 dan salam bonsai Indonesia selamat menikmati